PT Siloam International Hospital TBK resmi mengumumkan pembukaan rumah sakit Siloam Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Ini merupakan rumah sakit Siloam ke-27 di bawah manajemen Siloam dan menjadi rumah sakit Siloam pertama di Bangka, Belitung. Soft launching rumah sakit Siloam Bangka berlangsung Senin 17 Juli 2017. Acara dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Rumah sakit berlantai 9 yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 5 Bangka Tengah ini memiliki fasilitas super lengkap. Dalam pemaparannya, Hospital Direktur Rumah Sakit Siloam Bangka, Dr. Dr. Rudi Susanto menyebutkan bahwa kehadiran rumah sakit Siloam di Bangka, Belitung merupakan bagian dari rencana ekspansi Siloam guna memberikan pelayanan kesehatan berstandar internasional di seluruh wilayah di Indonesia. Kehadiran rumah sakit Siloam di Pulau Bangka ini disambut positif masyarakat Bangka, Belitung. Rumah sakit ini diharapkan mampu memenjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan kelas internasional. Karena selama ini, masyarakat selalu dirujuk ke rumah sakit di Malaysia dan Singapura. Siloam Hospital Bangka ini mempunyai visi standar internasional, yaitu kita akan melayani pasien dengan kualitas internasional yang setara dengan apa yang diakreditasi oleh GCI. Yang kedua adalah reach Siloam, kita akan berkembang dan berekspansi ke seluruh provinsi dan kabupaten untuk melayani masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah skill, kita akan melakukan usaha dengan efisiensi dan juga produktivitas yang tinggi, supaya kita dapat mendapatkan revenue dan juga efisiensi sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah good compassion, kita akan melayani pasien seperti saudara kita sendiri, kita akan melayani mereka dengan cinta kasih. Itu adalah empat visi dari Siloam Hospital Bangka. Sangat berterima kasih atas berdirinya rumah sakit ini, sehingga bisa menunjang kesehatan bagi masyarakat Bangka Renang, khususnya dari Bangka Bitung umumnya. Ini bisa menjadi rujukan bagi rumah sakit lain yang ada di Bangka Bitung ini, sehingga tidak perlu masyarakat kita yang keluar negeri. Selama ini kan ke Malaka, ke Singapura, jadi kalau bisa, tidak usah jauh-jauh di Bangka Bitung ini. Rumah sakit Siloam Bangka dilengkapi dengan peralatan medikal terkini, seperti CT Scan 128 Slices, 3D USG, endoskopi, dan X-ray. Juga didukung oleh 22 dokter spesialis, 9 dokter umum, dan 44 perawat ahli. Sistem pelayanan medis lain yang dimiliki rumah sakit Siloam Bangka adalah sistem traveling hospital, atau rumah sakit berjalan yang diterapkan pada setiap unit mobil ambulans, di mana dalam setiap penjemputan maupun pengantaran pasien, selain dilengkapi dengan peralatan medis utama, juga selalu didampingi oleh dokter. Kalau kita jemput maupun antar itu selalu ada dokter, jadi benar-benar dia traveling hospital. Saat ini Siloam sudah mengoperasikan 27 rumah sakit dan 16 klinik yang tersebar di 15 provinsi dan 20 kota se-Indonesia. Dengan total kapasitas 5.600 ranjang, didukung sekitar 2.400 dokter spesialis dan dokter umum, serta 8.600 perawat dan staf pendukung. Joko Stiawanto, Berita 1, Bangka Belitung.